Baik Bapak Ibu, adik-adik siswa semuanya masih berkaitan dengan akun pembelajaran Nah pada video tutorial sebelumnya, saya sudah membuat cara membuat kelas dan mengundang siswa untuk masuk ke kelas yang kita buat Nah saya ingatkan pada video sebelumnya itu, cara mengundang siswa itu ada dua Yang pertama ini dengan menggunakan kode kelas Lalu memberikan link undangan ke siswa Dan yang kedua adalah dengan menggunakan undangan melalui email akun pembelajarannya Yang disini ya Nah sekarang saya akan membuat video tutorial mengenai cara siswa masuk ke kelas yang kita buat Dengan menggunakan salah satu dari dua cara yang diberikan Oke lanjut saja Nah ini saya akan simulasikan menggunakan HP Saya perbesar dulu ya Oke Nah untuk cara yang pertama tadi Kita cari link undangan yang menggunakan kode kelas Ini misalnya link undangannya bisa didapat melalui WA group atau WA yang dikirim langsung oleh guru Atau mungkin juga dikirimi langsung oleh teman Oke ya ini dia ya seperti ini Link undangan ini diklik Kemudian disini meminta email Sekarang masukkan email akun pembelajaran kalian masing-masing Oke lalu klik ini berikutnya Pada bagian ini masukkan kata sandi Kalau tidak muncul otomatis Kalau misalnya ini kosong kalian ketikan lagi ke atas sandi atau password pribadi kalian Yang sudah kalian buat di akun pembelajarannya Sekarang ada dua Ada password yang dari tuaran pemerintah yang berisi lambang dolar itu Kemudian kalian diminta untuk mengganti password secara pribadi Biar tidak diketahui oleh orang lain Nah disini diketikan Ini kebetulan sudah langsung muncul otomatis Maka setelah muncul password disini Atau kalian ketikan Lalu klik ini berikutnya Ini salah tadi ya passwordnya Ini masukkan kata sandinya disini ya Oke lalu klik berikutnya Sekarang ini muncul notifikasi seperti ini Simpon informasinya masuk Ya jangan sekarang aja di klik boleh Kemudian ini ada di bawah ini Klik continue Ini sudah muncul ya Akunnya nama akunnya Klik continue Nah sekarang muncul pilihan seperti ini Pick your role Apakah sebagai siswa atau sebagai guru Ya I'm student I'm teacher Ya karena kalian masuk sebagai siswa Maka pilih atau klik yang ini I'm student Oke kemudian muncul lagi seperti ini Klik join Sekarang kalian sudah berada di kelas Yang dibuat oleh gurunya Sudah berhasil masuk ke kelas roomnya Nah tandanya apa Ini disini kelihatan midlink Kalau kalian menggunakan akun pembelajarannya Masuk ke kelas ini Tapi kalau kalian masuk Menggunakan bukan akun pembelajarannya Maka ini gak akan tampil Karena apa Yang akun pembelajar itu sudah terintegrasi Langsung dengan midlinknya ini Artinya kalau gurunya mengadakan meeting secara online Ya katakanlah Datang buka secara online Maka kalian tidak usah lagi mendownload Zoom atau google meet lagi Ini sudah langsung diada di google classroomnya Untuk yang menggunakan akun pembelajarannya Oke ini untuk yang cara pertama ya Sudah berhasil masuk Kemudian untuk yang langkah berikutnya Yang menggunakan link undangan Melalui email Ini kalian cari Gmailnya Nah kalau tadi kalian masuk Mengklik link undangannya Sekarang kalian cari Gmail Ya di kotak masuk Nah ini Saya gunakan Atas nama akun yang lain ya Ini Ya Kalau misalnya Kalian menyimpan beberapa akun di hp nya Ini ada Akun Katakanlah ini akun 1 Akun 2 Akun 3 Kalian pilih yang mana akun pembelajaran kalian Kalau ini misalnya akun pembelajaran kalian Klik yang ini yang di bawah Kalau ini misalnya akun pembelajaran kalian Klik yang ini Nah ini kebetulan sudah Tampil melalui akun pembelajaran ini ya Ini saya klik lagi yang ini Grup M ini Klik akun muncul ini Sudah masuk Melalui akun pembelajaran Sehingga sekarang Ini boleh di klik di luar Biar muncul ya Nah ini Ini sudah muncul ya Undangan Classroom Atau kelas invitation Undangan kelas ya Undangan kelas 9 Maka di klik saja Di Inbox Atau kotak masuk Akun pembelajarannya Kita klik Kemudian Muncul disini Google Classroom Nah di bawah ini Ini nama guru pengundangnya Kemudian Undang di kelas peraparan itu Ini kalian klik Join Ya Sudah juga berhasil masuk Nah Kalau Sama seperti tadi Kalau kalian masuk Menggunakan akun pembelajaran Maka ini akan kelihatan Link mid-nya Atau mid-linknya ya Tapi kalau Tidak menggunakan Akun pembelajarannya Maka ini tidak akan kelihatan Oke Jelas ya Baik Demikian Tutorial singkat Cara Masuk Ke kelas Yang dilakukan oleh Kalian Para siswa Bisa gunakan dua cara Cara yang pertama Dengan mengklik Link undangan kode kelas Dan cara yang kedua Kalian masuk ke Kotak masuk Gmail Kotak masuk Akun pembelajarannya Lalu klik Lalu klik disana Ada undangan Pasuk kelasnya Nah cirinya Kalau kalian sudah Berhasil masuk Maka ini tampil Mid-linknya Ini masih Berbahasa Inggris ya Kalau misalnya Di hp kalian Masih berbahasa Inggris Silahkan Setel Bahasanya Biar menjadi Bahasa Indonesia Biar mudah Nanti digunakan Untuk caranya Mengubah Setelah Yang menjadi Bahasa Indonesia Sudah Saya buatkan Di video tutorial Sebelumnya Silahkan Dicari Atau nanti Tinggal lihat Link deskripsi Video ini Tadi Saya akan tampilkan Semua Tutorial-tutorial Berkaitan dengan Akun pembelajaran Di setiap Video yang saya buat Oke Demikian video tutorial Singkat ini Jangan lupa Like Comment Jika ada perlain Dan subscribe Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Terima kasih